. Teddy Pardiana disebut sudah lunasi utang mendiang Lina Jubaedah. Jakarta, kabar terbaru soal kasus Teddy Pardiana melawan Rizky Febian. Teddy disebut sudah melunasi utang mendiang istrinya yang juga ibu Rizky, Lina Jubaedah. Teddy Pardiana sebelumnya dilaporkan Rizky Febian ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penggelapan aset milik Lina Jubaedah senilai 5 miliar rupiah. Namun, pihak Teddy menilai pihak kepolisian tak menemukan jumlah sebesar itu dari laporan Rizky. Berangkat dari situ, Teddy Pardiana melakukan praperadilan ke Polda Jawa Barat. Tim pengacara Teddy disebut sudah melakukan itu dan persidangannya digelar kemarin. Karena menurut kita, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedural penetapan saudara Teddy sebagai tersangka. Soalnya yang dilaporkan itu 5 miliar rupiah, tapi setelah bekerja 2 tahun, Polda Jabar itu tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan saudara Teddy menjual sebuah mobil kijang seharga 120 juta rupiah yang dimana kijang itu kalau nggak salah atas nama almarhum, ujar Ali Nurdin selaku pengacara Teddy Pardiana saat ditemui di kawasan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Jadi kalau yang dituduhkan 5 miliar rupiah, terus yang ada bukti 120 juta rupiah dan atas nama almarhum juga, nah itu yang jadi ganjalan kita. Lanjutnya, pihak Teddy tegaskan mobil yang diklaim Rizky Febian atas nama Lina Zubaeda. Pihak Teddy Pardiana menyebut mendiang Lina Zubaeda punya utang ratusan juta, Teddy pun dikatakan telah menebus utang tersebut. Utang almarhum 120 juta rupiah. Dan kalau pun mau fair, mau adil, uang yang 5 miliar rupiah itu nitipnya ke almarhum, ibunya. Itu jauh-jauh sebelum saudara Teddy melaksanakan pernikahan. Jadi harusnya almarhum yang harus bertanggung jawab, tutur Ali Nurdin. Tak cuma mengajukan praperadilan, Teddy Pardiana bakal membuat laporan ke Kadipropa Mabes Polri. Sebab, ia ganjal dengan tuduhan menggelapkan aset 5 miliar rupiah Lina Zubaeda. Minggu ini, laporan. Saya sudah melayangkan pengaduan. Karena menurut saya begini, kalau warisannya, peninggalannya kalian mau, dia berebut dengan berbagai cara, dengan membuat laporan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan, pencucian uang, tapi utangnya almarhum kalian nggak mau tanggung. Itu yang menjadi alasan karena kelihatannya ada sesuatu yang janggal, kata Ali Nurdin. Terima kasih telah menonton!